Waspada bagi Anda kaum hawa yang pulang bekerja malam hari. Seorang wanita di Depok, Jawa Barat menjadi korban begal payudara saat sedang berjalan seorang diri di kawasan Beji. Polisi masih menyelidiki kasus pelecehan yang sempat terekam kamera pengawas ini. Dalam rekaman kamera pengawas tampak seorang pengendara motor menghampiri dan melakukan pelecehan seksual kepada seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat berteriak sehingga warga mengejar pelaku. Aksi pelecehan seksual ini terjadi di jalan Mahali Beji, Kota Depok. Berbekal hasil rekaman dan memeriksa sejumlah saksi, polisi selidiki kasus guna mengetahui identitas pelaku. Beji melakukan upaya, melakukan klarifikasi terhadap pemilik, kos-kosan, dan ketua RT. Kita akan selalu melakukan penyelidikan proses Beji dibantu oleh Polres Metro Depok. Polisi mengimbau kepada warga, khususnya wanita yang pulang pada malam hari, tetap puas badan terkait minimnya penerangan di beberapa titik jalan di Depok. Di Jakarta, seorang begal payudara yang beraksi di kawasan Kemayoran babak belur setelah ditangkap warga. Penangkapan pelaku diwarnai aksi kejar-kejaran layaknya di film action. Inilah video yang direkam pengendara mobil saat mengejar pelaku begal payudara di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat, yang viral di media sosial. Di posisi jalan yang sepi, pengendara mobil berhasil memepet pelaku, hingga pelaku terjatuh. Warga langsung menangkap dan menghakiminya. Meski sudah tersudut, pelaku masih berusaha membela diri dan malah menantang warga. Pesiwa begal payudara ini terjadi pada minggu pagi. Korban adalah S, wanita parubaya yang tengah berolah raga sepeda. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial HP ternyata sudah tiga kali melakukan perbuatan serupa. Di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Saat ini pelaku saudara HP sudah dilakukan pemeriksaan oleh unit PPA Satreskrim Perus Metro Jakarta Pusat. Saat ini terhadap pelaku kemikinakan pasal 281 KOHP dengan ancaman 2 tahun penjabat. Untuk menghindari kejadian serupa, masyarakat imbau agar tidak sendirian saat berolah raga sepeda. Mengingat kawasan kemayoran cukup sepi dan jalanan lebar, ia akan memudahkan pelaku kabur. Video wanita yang dilecehkan secara seksual di jalan Ponorogo, Jawa Timur viral di media sosial. Polisi yang mendapat laporan telah menangkap pelaku yang ternyata anak di bawah umur. Inilah detik-detik pelecehan seksual yang dialami seorang wanita di jalan jurusan wisata Waduk Bendo, Desa Kemuning, Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku yang kabur sempat direkam rekan korban hingga akhirnya menjadi viral di media sosial. Korban telah melaporkan pelecehan ini ke Polres Ponorogo dan berdasarkan video viral, polisi yang menyelidiki akhirnya menangkap pelaku yang merupakan warga Desa Ketro, Ponorogo. Ironisnya, pelaku merupakan anak laki-laki yang masih berusia 14 tahun. Pelaku mengaku mengincar perempuan yang sedang mengendara sepeda motor hanya untuk melecehkan secara seksual, lalu kabur. Masih terhitung anak di bawah umur, pelaku juga melakukan sendirian. Ya, ini menyalih kendaraan yang menjadi targetnya dia. Kebetulannya korban ini beriringan dengan teman-temannya, jadi dua kendaraan, ada empat orang. Namun yang disasar, ini para korban yang duduk di sebagai posisinya di belakang atau yang digonceng. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, bocah 14 tahun ini tidak ditahan dan mendapat pendampingan hukum. Namun atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal dua tahun penjara. Pelaku tindak asusila terhadap seorang mahasiswi di Purbalingga, Jawa Tengah, ditangkap warga dan sempat diamuk masa. Pelaku melecehkan korban saat olahraga pagi. MPR ditemani keluarganya melapor ke Polsek pengadegan Purbalingga, Jawa Tengah, atas tindak pelecehan seksual yang dialaminya. Mahasiswi yang sedang jogging sendirian ini tiba-tiba dihampiri pelaku, mengendari motor yang langsung menyentuh payudaranya dan melarikan diri. Keluarga berhasil menangkap pelaku yang langsung menyerahkannya ke Polsek mengadegan guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku yang bekerja sebagai petani mengaku pernah melakukan perbuatan serupa lima tahun lalu. Melihat seorang perempuan usia sekitar 22 tahun sedang olahraga pagi, langsung mepet, langsung meremas payudaranya perempuan tersebut. Sehingga meresak kesakitan terus minta tolong kepada warga, oleh warga terus dikejar, setelah dikejar diamankan, terus diserahkan ke pihak Polsek pengadegan. Kasus tindak asusira ini kini dilimbahkan ke unit PPA Polres Purbalingga. Warga kampung Cigelang, Lebak, Banten sempat diteror pelaku begal payudara. Namu wanita jadi korban pelecehan seksual oleh pelaku yang melancarkan aksinya dengan mengendarai motor. Didampingi suami, korban begal payudara melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor Polsek Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Bahkan perlakuan tidak sesenonoh ini sempat berlanjut ke ancaman pemerkosaan. Namun korban berhasil merekan diri. Berdasarkan laporan warga kampung Cigelang, Desa Ciman Genteng, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten, aksitat senonoh di jalan ini sudah enam kali terjadi. Berdasarkan keterangan korban, pelaku merupakan pengendara sepeda motormatik. Sebelumnya pun ada korban lainnya. Nanti kita akan cross-check korban lainnya siapa. Kita akan lakukan cek TKP. Kita akan cari korban lain. Nanti kita akan tanya kemanjuti. Setelah itu kita akan koordinasi dengan Polres. Nanti kita akan menghasilkan PPA. Karena ini menyakut dengan peradena A, perempuan ya. Warga diminta berhati-hati dan tidak berkendara sendirian untuk sementara waktu di kawasan kampung Cigelang, Banten. Sering beri uang dan baju, seorang guru ngaji mencabuli lima murid perempuan usia delapan tahun. Realita, segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!